Hai balik mas kita cek menggunakan bus buka saja bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Alantopi di channel Alantopi juga pada kesempatan video kali ini kita kedatangan ke Pario ya Pario 150 ngogok ya bro ya jadi Pario ini ngogok tadi pagi orangnya katanya mau kerja dulu makanya dia motornya tinggal ya kata yang punya motor ini motornya suka mati bro makanya pas dia di jalan tadi dia mati tapi tidak bisa hidup lagi biasanya dia katanya suka hidup lagi tapi kali ini motornya tidak bisa hidup lagi jadi kita cek dulu ya kita hidup dulu motornya agak bingung juga ya bro ya untuk mengeceknya kita cek dulu aja kita start dulu aja ya kita hidupnya oke ya motornya tidak hidup bro ya ya hanya cek 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 ada gitu aja kita cek 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 kita bongkar dulu botnya ya oke bro ya kita bongkar dulu ya namun sebelum video selanjutnya jangan lupa saya ingatkan like, komen, dan subscribe ya karena subscribe itu gratis yang sudah bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan yang belum bergabung silahkan bergabung dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya oke kembali ke tema mengalami sekerusakan motor Vario 150 ya kemungkinan nah kita bongkar dulu bodi-bodinya ini bodinya ada bodinya kita bongkar yang ini dulu ini yang kunyanya kerja katanya bro ditinggalin makanya motor ini takut kesiangan kendala motor ini memang sering mongguk di jalan katanya, tapi hidup lagi namun pada hari ini motornya mati ya kita bisa hidup lagi kita coba aja periksa dulu ya kita cek dulu jalur yang menuju busi ya apakah pengapiannya ada oke kita coba dulu ini tinggal gini aja bro kita pijit ke bawah oke kita pijit ke bawah oke kita bongkar dulu ini ya Kita akan melihat jalur pengapian yang menuju ke busi ya Apakah dia ada pengapiannya atau ada arusnya Kita buka dulu businya Businya ada Rp. 12.000 kalau Rp. 150.000 atau Rp. 125.000 Kita cek menggunakan busi bekas dulu Kita cek disini Kita menggunakan busi bekas dulu aja ya Bro Karena untuk buka busi agak repot juga Kita cuma mengecek pengapian yang menuju ke busi ya Kita menggunakan busi bekas aja dulu Agar ketahuan ada pengapiannya enggak Kita perhatikan Bro Kita perhatikan Bro ya Bukan ada pengapian disini Oke Bro ternyata pengapiannya enggak ada ya Sudah kita kontakin Oke Bro ada Oke kita coba dulu untuk menganalisa Jalur-jalur kapalnya ya Apakah memang ada yang putus Apa gimana Oke kita bongkar dulu Area jalur disini ya Bro ya Kita akan ngebongkar Ini nih filter udara Kita akan bongkar dulu Oke 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 Ketengkarannya Baunya udah kita lepas nih Bro ya Dua ya Tinggal tarik aja Itu pun yang atas Kita buka baunya Kita tarik Lepas disini Kita cek kabelnya Ini ya Dalam motor ini Kita lagi dari mana Baunya aja Ini korosin Ada putus Di kabel Dari sini Oh Kendalanya berarti Disini Bro Untuk kabel Hitam Strip Putih Putus Dan kabel Pinknya juga putus Dan untuk kabel Masan juga putus Ini hijau Hijau Putus Dan kabel Hitam Strip Putih Putus Dan kabel Yang Pink juga putus Oke coba Kita sambungin dulu aja Kabel-kabelnya ya Bro ya Kita akan sambung dulu Kabelnya Ini Apakah Setelah kita sambung Motor ini akan berfungsi kembali Oke kita sambung dulu ya Kabel-kabelnya Kita menggunakan Kabel sambungan aja ya Karena memang ini udah pendek Tuh Udah gak nyampe Kalau kita sambung juga Gak bakalan bener Nanti lepas lagi Lepas lagi Kita tarik Makanya kita akan Menyambungnya aja ya Kabelnya akan kita sambung ya Oke kita sambung dulu Kabel-kabelnya Ini Putuskan Bro ya Oke kita sambung dulu ya Oke ini kabelnya Udah kita sambung ya Bro ya Untuk kabel yang warna hijau Kita sambung lagi Menggunakan kabel warna hijau Dan untuk yang kabel warna Hitam Strip putih Kita sama Sambungnya menggunakan Kabel Strip Hitam Strip putih Dan untuk yang Pink ini Kita sama Menggunakan kabel warna pink juga ya Kita coba dulu Jalur kabelnya Yang menuju ke Kita cek dulu Kabel yang menuju Injector disini Kalau memang Dia tidak mengeluarkan arus Kabel warna hitam ini Maka Motor masih Tidak bisa hidup ya Kita coba dulu Menggunakan Caranya seperti ini Kita gunakan Kita gunakan Jarum ya Jarum betul Seperti ini Kita curokannya seperti ini Lalu kita gunakan test pen Seperti ini Untuk Mengecek sinyal positif Kita Test pen Masuk ke Negatif ya Kita coba Tengah kabel Kabel Kitar sebut ini Ini pun akan harus Oke Kita coba Kita hidup Oke nyala ya Berarti Untuk jalurnya Sudah nyawung Dan sekarang Untuk Mengecek sinyal negatifnya Caranya seperti ini ya Kita Cek Kabel Sinyal negatifnya Untuk kabel warna Karen ya Ini warna pink Ring strip biru Caranya seperti ini Kita tinggal Palingkan aja Test pennya Seperti ini Perhatikan bro ya Apakah dia Nyala Oke ya Nyala ya Jalur yang meninjektor Normal Seperti biasa Sekarang untuk Mengecek Jalur yang menuju Pulpapnya ya Apakah yang Pulpapnya juga Kita dapat Fungsi lagi Kita nyala lagi Disini sama Kabelnya Kabel hitam ya Stam strip putih juga Sama Kita cek Untuk mengecek Sinyal positifnya ya Atau Poltasenya 12 polnya Kita pindahkan dulu Oke nyala ya Kita matiin Kita hidupin lagi Oke nyala ya Untuk sinyal positifnya Nyala ya Untuk sinyal negatifnya Kita cek Juga disini Kalau untuk yang Menuju pulpap Sinyal negatifnya Yaitu Label kuning Strip merah ya Kita colokan Seperti ini Lalu kita tempelkan Seperti ini Lalu test pennya Kita pindahkan Ke arah Positif ya Seperti ini Kita Kotakan Oke ya Untuk sinyal negatif juga Nyala ya Oke ini Senyal negatif yang Menuju pulpan bro Berarti sudah Berbukti semua ya Kita colokin dulu Soket-soketnya Apakah motor ini Bisa hidup kembali Ya Kita Jumat akhir Oke bro Nanti Ketala motor Poreo ini Dia sering mati Sering mogok Ketalanya ada di jalur-jalur Kabelnya ya Yang putus Atau dia Kropos Ini motor Dan mati Oke berarti caranya Pengecekan Seperti itu ya Kita Rapi dulu aja Bodi-bodinya ya Ini bodinya Kita tinggal rapi Dan ini juga Kita Filter udarnya Juga kita rapi Nanti kita Ini kita kasih Colesiban ya Sudah ngasih Siltip Colesiban Biar rapi lagi Nanti kita Bodinya Tinggal rapi-rapi Oke bro Ini Bodi-bodinya Sudah kita rapi Ya Jognya Sudah kita pasang Lati-jognya Sudah kita pasang Sudah kita pasang Lati-jognya Sudah kita pasang Coba kita Tes dulu ya Untuk Kita tes dulu Motornya Kita kotak Terus Ya bro ya Normal ya Sudah ada Tanda-tanda Tanda-tanda Atau badannya Kerusakan ya Awalnya juga Seperti-tari ya Oke kita hidup Oke kita ulang Tentas dulu Tentas dulu Oke kita mati dulu Kita hidup Tentas dulu Tentas dulu Oke ya Tentas dulu Tentas dulu Tentas dulu Tentas dulu Ya ada di jalur Kabel-kabelnya ya Tinggal kita tunggu Yang punya motornya aja Dia pulang辞 jam Mungkin sore Mas datang ke bengkel ya Tadi ini Moboknya Pagi-pagi Sebelan dia mau kerja Motor tinggalin dan bisa di check in ya selanjutnya maka perusahaan dari motor korea ini itu seperti tadi yang di video saya dimak ya videonya pro ya agar tidak gagal paham saya ingatkan lagi untuk kawan-kawan dimanapun berada jangan lupa ya subscribe ya agar kita lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih